Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengklarifikasi soal pembangunan yang melibatkan Stanford University di Ibu Kota Nusantara IKN. Bambang bilang, Stanford hanya akan membangun pusat riset di Ibu Kota Negara Baru tersebut. Intinya adalah kita ingin membangun pusat riset dulu. Karena, kalau mau membangun universitas butuh banyak hal, iya jadi kita mulai dari riset, kata Bambang saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2024, ia menuturkan, pembangunan pusat riset ini bekerja sama dengan alumi-alumi kampus bergengsi di Amerika Serikat AS tersebut, jadi nanti insya Allah yang akan membangun fisik gedungnya itu alumi Stanford, ucap dia, selain Stanford, Bambang mengungkapkan. Sejumlah universitas ternama lain juga merencanakan hal serupa, di sisi lain, ada pula pembangunan kampus di Ibu Kota tersebut. Tidak hanya Stanford yang akan membangun, ada beberapa universitas lain yang akan membangun juga research center. Nanti kita akan fokus research center, walaupun ada beberapa universitas yang akan membangun universitas. Tutur Bambang, sebelumnya diberitakan, kepastian Stanford hadir di IKN, diketahui usai perburuan tinggi asal AS ini, menandatangani Memorandum of Understanding MWO, atau Nota Kesepahaman dengan Otorita IKN di California, Rabu 15 November 2023. Otorita IKN itu menyediakan lahan seluas 3 hektare. Untuk pembangunan pusat riset Stanford, lokasi pusat riset tersebut berada di kawasan inti IKN, yang pembangunannya dilakukan oleh alumi Stanford, setelah pusat riset dibangun. Stanford yang akan mengisinya dengan aktivitas riset. Riset yang dilakukan di pusat riset Stanford berkaitan dengan pengelolaan air, sustainable urban development, robotik, dan berbagai hal lainnya. Ada pun perguruan tinggi lain, yang turut berencana membangun pusat riset, meliputi 3 universitas asal Belanda yakni, Delof University, Terasmus University, dan salah satu kampus di Rotterdam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.